Jantungku berdegup kencang seakan-akan mau keluar dari tempatnya. Ingin rasanya aku menghentikan waktu agar aku bisa bersamanya seperti ini. Kami berjalan berdua di bawah payung menorobos hujan dengan hawa dingin yang mulai menyelimoti kami. Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi bersama aku Main Channel. Halo, gimana kabarnya sehat kan? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan selalu sama Allah dan dilancarkan risikinya. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan cerpen romantis yang berjudul Sweet Time. Sebelum aku memulai cerita langkah baiknya di subrek-subrek ya guys, dan tonton sampai habis. Oke guys, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita menuju ceritanya. Pagi itu aku berjalan menuju arah ruang kelas. Kebetulan, ruang kelasku terletak di lantai 2 sekolah. Karena jam pelajaran sebentar lagi akan dimulai, aku tiba-tiba bergegas untuk menuju ke sekolah. Ketika aku menaiki tangga, tiba-tiba ada seseorang yang berlari dari atas dan dia menabrak aku sampai terjatuh. Lalu ia segera berdiri dan langsung menolongku. Dia berkata, maaf ya, aku gak sengaja. Kamu sakit gak? Ayo aku antar ke ruang kesehatan. Aku hanya diam, karena kepalaku sangat pusing dan kepalaku pun sempat terbentur ke lantai. Maaf ya, aku gak sengaja karena tadi aku buru-buru mau ngambil HP ketinggalan di jok motor. Sekali lagi aku minta maaf ya. Ujar laki-laki itu sesudah ia mengantarkan perempuan itu ke ruang kesehatan. Aku tidak tahu siapa namanya. Setelah keadaan aku membaik, aku segera kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran sekolah. Keesokan harinya, aku duduk di dekat jendela. Nah, kalau misalkan di dekat jendela, pasti kita melihat dong di luar anak-anak kelasnya lain yang sedang berolahraga. Nah, mata aku tertuju pada seorang laki-laki, badannya tinggi, putih, dan potongan rambutnya pun ala-ala Korea gitu. Itu kayaknya orang yang nabrak aku kemarin deh. Gue mampu dalam hati sambil melihat laki-laki itu. Hei Sina, kamu ngeliatin apaan sih? Ayo kita ke kantin yuk. Enggak kok, gak ngeliatin apa-apa. Yaudah ayo ke kantin yuk. Ucap Sina sambil merasa gugup. Sesampainya di kantin, aku melihat laki-laki yang menabrakku itu sedang berada di kantin pojok dan bersama teman-temannya. Aku memperhatikan dari kejauhan. Ternyata bukan hanya karena ala-ala artis Korea, ternyata wajahnya pun imut, ganteng. Seperti Lem Min Ho, apalagi saat dia ketawa. Pikiranku melayang-layang sesaat. Dan tiba-tiba buyar begitu saja. Karena si Hana tiba-tiba mengagetkan sambil memberi roti. Sina, ini nih roti coklat kesukaan kamu. Makasih Hana, kamu memang tahu apa yang aku suka. Hana, kamu kenal gak cowok yang lagi duduk di sana? Ujarku sambil menunjuk laki-laki yang menabrakku dulu. Oh, itu namanya Taka. Kelasnya di samping kita. Masa kamu gak tahu sih? Sejak saat itu, aku jadi sering memperhatikan Taka dari kejauhan. Saat dia sedang berolah raga atau sedang melewat dari depan kelasku. Terkadang saat aku melihat dia, tiba-tiba dia melihat aku juga. Sepontan aku kaget dong. Dan tiba-tiba aku pun membuang muka. Tapi, disitu aku senang. Kenapa? Aku menjadi aneh seperti ini. Sejak kapan? Terasa saat hilang jika kita tidak melihatnya. Langit terlihat sangat mendung. Dan mempercepat langkahku untuk pulang. Tetes demi tetes membasahi tubuhku yang semakin lama semakin deras. Aku berteduh di sebuah haltebus. Dan aku sambil berkata, Oh Tuhan, bagaimana caranya agar aku pulang? Tak lama kemudian ada seseorang yang memayungiku sambil berkata, Kamu mau pulang kan? Ayo aku antar. Dan ternyata dia adalah Taka yang selama ini aku suka diam-diam. Dia sambil berkata, Udah gak apa-apa kok, ayo aku antar aja. Tapi disitu aku sangat terlihat gugup. Aku berkata, Eh, gak usah deh. Biar aku tunggu hujannya reda aja. Gak apa-apa. Ini sebagai permintaan maafku karena aku kemarin telah menabrak kamu sampai terjatuh. Ucap Taka sambil memayungiku. Aku hanya terdiam. Dan membisu. Karena aku tidak bisa bicara. Gara-gara orang yang aku sukai ada di samping aku sendiri. Jantungku berdegup kencang seakan-akan mau keluar dari tempatnya. Ingin rasanya aku menghentikan waktu agar aku bisa bersamanya seperti ini. Kami berjalan berdua di bawah payung menorobos hujan dengan hawa dingin yang mulai menyelimoti kami. Namaku Taka, kalau kamu siapa? Tanya Taka yang sedang memecahkan keheningan kami. Eh, namaku Sina. Aku kayaknya besok ada acara deh. Sina, kamu bisa datang tidak? Tanya Taka. Eh, kalau aku sempat aku datang deh. Jawabku sambil gugup. Oh, yaudah kalau gitu ini alamatnya ya. Sambil mengeluarkan secari kertas kepada Sina. Makasih ya, udah anterin aku sampai depan rumah, ucap Sina kepada Taka. Besoknya aku pergi ke rumah Taka yang ternyata rumahnya tidak terlalu jauh dari rumahku. Aku mengenakan dress pendek selutut dengan berwarna biru muda. Sesampainya di sana banyak sekali teman-teman Taka yang datang di situ. Akhirnya kamu datang juga, ucap Taka sambil memberikan minuman kepada Sina. Aku hanya tersenyum sambil berkata, Oh Tuhan, malam ini dia sangat ganteng sekali. Dua orang temannya Taka mendatangi Taka dan mengajak mereka pergi dari sampingku. Yah, dia pergi. Tetapan matanya tidak seperti memiliki khusus dan ternyata tetapan matanya itu sama seperti ia melihat aku dan bersama temannya. Hal itu membuatku merasa tidak memiliki harapan untuk bersama Taka. Di akhir acara, Taka menemuiku. Dia sambil berkata, Sina, aku antar aja ya soalnya ini udah malam. Aku hanya mengangguk dan mengerutkan wajahku karena aku tidak ingin melihat dia kalau aku tuh senang banget. Kayaknya aku ingin teriak sekenceng-kencengnya kalau aku tuh sedang bahagia. Saat di perjalanan, Taka berbicara, Sina, aku boleh bercerita gak sama kamu? Cerita apa? Tanya aku dengan penasaran. Saat ini aku sedang menyukai seseorang. Di situ hatiku sakit banget. Dan aku ingin menangis dan marah tapi aku tidak berhak atas semua itu. Aku menyukai seseorang yang di samping kelasku. Dan ia duduk di depan dekat jendela. Aku sering memperhatikannya saat aku olahraga ataupun saat aku melewati kelas. Aku tahu kalau dia sangat suka dengan roti isi coklat. Saat aku menabraknya, aku sangat khawatir. Akan keadaannya. Aku tidak punya keberanian untuk masuk ke dalam. Aku menyukai musina. Tapi aku terlalu pengecut untuk mengukapkan perasaan ini. Ucap Taka sambil serius, sambil memandangi wajahku. Tak terasa air mataku tiba-tiba menetes. Aku sangat bahagia karena orang yang aku sukai ternyata dia pun menyukaiku. Maaf, aku telah mengukapkan perasaan tanpa memikirkan kamu dulu. Aku gak apa-apa kalau kamu gak menyukaiku, Sina. Asalkan kamu jangan menangis. Bukan, bukan begitu Taka. Aku terlalu bahagia. Makanya aku sampai menangis seperti ini. Baiklah Taka, aku terima. Taka tiba-tiba memeluku dengan erat. Aku merasa hari ini adalah hari terindah dalam hidupku. Yaitu, dimana aku mengetahui bahwa orang yang aku sukai ternyata dia pun menyukaiku. Cerepen romantis ini kiriman dari Yunita Ramadhani. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di-like ya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Kayak le min ho ah. Jangan kayak min yong i. Kayak le min ho. Seperti le min ho. Seperti le min ho. Seperti le min ho. Apalagi saat dia ketawa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.